Kunci itu kok kayaknya penting banget ya, semua di kehidupan ini tuh harus pake kunci gitu Rumah, berangkas, kendaraan, bahkan handphone kalo lagi gak kita pake kita kunci ya kan, kita lock Dan di bengkel aja ada kunci inggris dan kunci pas Di ujian sekolah aja ada kunci jawaban Bahkan orang belajar gitar, belajar piano aja belajar kunci Bahkan orang mau kaya aja baca dulu tentang kunci kesuksesan Sampai ke gulat-gulat juga lu bisa menang kalo lawan lu ke kunci Orang kalo rambut panjang juga biasanya dikuncir ya kan Kita pas kecil juga takut sama kunci lanak Bahkan kita kalo ke pacar aja harus bilang kuncinta kamu gitu Gak tuh kejauhan ya kalo yang gitu ya Tapi maksudnya kenapa semua istilahnya harus kunci gitu Apa karena kunci tuh bahasa inggrisnya lock gitu Lock ya, lock ya, lock ya gitu Lock ya buat semua hal ini, apa begitu Atau karena bahasa inggris lainnya itu key gitu Key ya kan, jadi oke, oke, oke Lo harus ada di semuanya deh, pasti begitu Dan katanya kunci tuh yang nemuin tuh orangnya Itali Namanya Theodorus of Samos Katanya zaman dulu yang pake kunci itu orang-orang kaya doang Dan kunci tuh gak disimpen di kantong kayak sekarang Tapi dipamerin di jari bareng cincin gitu Buat tunjukin kalo dia kaya Mungkin ada konspirasi disini Mungkin kunci itu adalah ramalan orang Itali terhadap Covid Mungkin mereka kayak pengen bilang suatu hari Lo akan butuh kunci ini buat netep di rumah pas pandemi Soalnya nama Theodorus juga kayak nama-nama peramal gitu gak sih Nostradamus, Theodorus gitu, saliran lah Soalnya gini, bahasa inggrisnya kunci key, K, E, Y, K huruf ke-11, E ke-5, dan Y ke-25 Kalo dijumlahin, 41 Nah bahasa Italinya 41 itu Quarantuno, kuarantina, karantina ya kan Dia kayak pengen bilang suatu hari kita semua akan di karantina karena Covid Dan butuh kunci untuk netep di rumah Bahkan bahasa Italinya kunci itu ciaf Kan kayak, ya lo harus ciaf, lo harus siap gitu buat ngadepin pandemi Ditambah lagi Itali juga anagram dari liati ya kan Kayak seakan-akan, liati aja ntar juga dunia ini akan pandemi Kan gitu seakan-akan Dan Covid masuk ke Itali itu karena orang Roma Ada dua orang Roma yang parti, terus kena Covid, terus pulang, terus nyebar lah penyakitnya si Itali Jadi bisa dibilang Roma itu adalah ya mungkin depoknya Itali Terima kasih